Intro Peresmian Markas Palang Merah Indonesia Kecamatan Medan Belawan telah diresmikan dengan Ketua Terpilih Hadi Suhendra Hamidi sekaligus menggelar aksi pendonoran darah untuk PMI. Peresmian Markas PMI Belawan Sumatera Utara turut dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Dr. Anders Haji Musa Rajeksa mewakili Kapolres Prabowoan Belawan Kompol Edi Suprianto selaku Wakap Kapolres Prabowoan Belawan tokoh masyarakat Haji Irfan Hamidi Ahmad selaku Camat Belawan beserta Lurah Ketua Partai Hanura Belawan Rangga Damanik dan anggotanya GMBICTP Lindo 1 Aris Julkarnain serta sejumlah organisasi masyarakat Forma BEM, OKP serta organisasi sosial lainnya. Dalam sambutannya, Dr. Anders Haji Musa Rajeksa selaku Ketua PMI Kota Medan mengatakan selamat pada Ketua Terpilih beserta jajaran pengurusnya. Musa berharap dengan terbentuknya organisasi PMI di Belawan akan lebih banyak lagi untuk berbuat bagi masyarakat khususnya mengadakan kegiatan pengumpulan kantong darah melalui aksi donor darah. Pengurus PMI juga diminta agar benar-benar menjadi pengurus melayani donor darah masyarakat bukan menjadi pengurus yang minta diurus. Saya apresiasi buat mengurus Kecamatan Medan Belawan karena baru saja dikirikan amanah untuk menjadi pengurus sudah bisa membuat atau mengadakan markas PMI Medan Belawan. Saya harapkan kehadiran PMI Kecamatan Medan Belawan bisa betul-betul bermanfaat di masyarakat dan bisa membantu masyarakat yang memang nantinya bekerja sama dengan pemerintah dan melawan hal-hal sosial apa yang bisa disempatkan untuk masyarakat. PMI Kota Medan saat ini memiliki persediaan kantong darah yang meningkat hingga menjadi nominasi PMI terbaik di Pulau Sumatera. Kini, stok darah menjadi 5.000 hingga 6.000 kantong darah dalam waktu sebulan. Saat ini juga, PMI Kota Medan sudah memiliki 5 unit layanan donor darah dan 6 unit ambulans PMI. Fasilitas ini disampaikan sebagai penyemangat bagi pengurus baru dan kini anggaran PMI sudah ada di APBD meski hanya sebatas pelatihan. Kita menyadari, di kawasan Belawan ini terbilang padat penduduk menjadi tantangan kita untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menyiapkan kantong darah. Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih, Dr. Andres Haji Musa Rejeksa juga mengingatkan bagi generasi muda agar menjangkai narkoba. Luruskan niat kita menjadi pengurus yang ikhlas agar bermanfaat bagi orang lain. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan Triberta TV, Salam Triberta! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.